Halo sobat otomania dimanapun berada dunia otomotif heboh lagi dengan adanya tes kawasaki ZX-25R di sirkuit ya di Harris Spanyol oleh dua pembalap World Superbike Kawasaki yaitu Jonathan Rhea dan Alex Lewis dan tentunya ZX-25R sangat identik ya bisa dibilang sangat mirip dengan ZX-6R ini jadi karena display motor belum ada jadi saya record ZX-6R ini sebagai dasar dari video yang mirip coba bisa lihat kemana kemiripannya ada ram airnya itu yang bikin ZX-25R ini mirip sekali dengan ZX-6R ini berdasarkan prediksi dari beberapa kalangan otomotif motor ini bisa memiliki tenaga hingga 45 horsepower bahkan lebih jadi bisa sampai di atas 50 horsepower meskipun masih belum pasti kalau spesifikasi mesinnya tentu di Hoasi 16 clap 4 silinder 249 CC sedangkan fiturnya sudah disebar yaitu ada kawasaki traction kontrol juga kawasaki quick shifter dan tentunya sudah injection enam kecepatan bahan pastilah tubeless depan belakang dan yang bikin heboh adalah saat tes atau di video tes kawasaki ZX-25R ini yang dilakukan oleh pembalap Jonathan Rhea di gigi lima ZX-25R itu ada di top speed 160 km per jam nah disini banyak ya ada spekulasi dari kalang otomotif apakah gigi lima ini mentok di 160 sedangkan bisa kita lihat bahwa saat di redline 16000-an ini bakal lebih dikit itu Jonathan Rhea sudah mengopor gigi ke gigi 6 jadi sedangkan dengan redline dari motor ini seharusnya dia angka lebih dari 17000 RPM sob jadi tentunya gigi lima ini masih potensi untuk di atas 160 km per jam menurut saya apalagi gigi 6 ya kalau tracknya masih panjang sepertinya di angka 200 km masih bisa dicapai ini dan top speed juga relatif ya tergantung motor bisa diraih cepat atau lambat jadi untuk mengukur dari top speed kalau tracknya memungkinkan motor akan bisa di setel untuk mencapai top speed yang tinggi dengan tentunya settingan dari baik itu mesin ataupun gear ya istilahnya ya sebagai mantan pebali kalau kita mau top speed ya gearnya misalnya gear depannya kita tambah atau berger belakang kita kurangi ataupun kita mau akselerasi yang stop and go gear depan dari sprocket kita kurangi untuk balap liar misalnya seperti itu jadi bisa saja diakalin jadi mak yang mana lebih cepat mencapai top speed itu bisa diakalin tapi untuk kecepatan dalam motor standar seperti ini tentunya banyak faktor yang mempengaruhi ya baik itu bagaimana momen saat seseorang itu mengendarainya kelas tentunya kita harus menunggu yang tekan sabar 4 April ini bagaimana motor yang dijual di bawah 100 jutaan untuk versi standar ini dites secara langsung oleh beberapa bikers bagaimana top speednya mungkin gigi 123456 nya seperti apa mungkin dibandingkan dengan motor lain di compare terima kasih atas waktunya salam satu asfal terima kasih atas juman